Jadwal Indonesia vs Jordania di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 vs Jordania di Piala Asia U23 2024 bakal dimainkan pada hari Minggu, 21 April 2024. Ini menjadi laga penentu Garuda Muda di fase grup, Laga Indonesia vs Jordania berlangsung di Stadion Abdullah bin Halifah, Minggu, 21 April 2024. Matchday terakhir grup A Piala Asia U23 2024 itu kickoff pada pukul 22.30 WIB, dimainkan bersamaan dengan Laga Qatar vs Australia, dengan raihan 3 poin, Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen Piala Asia U23 2024 Grup A. 3 poin itu diraih lewat kemenangan melawan Australia di Laga kedua. Sedangkan di partai pertama, Timnas Indonesia U23 kalah dari Qatar, Qatar sendiri sudah memastikan lolos dari grup A dengan 6 poin dari dua laga berkat kemenangan melawan Indonesia dan Jordania. Secara berurutan, Sementara Jordania dan Australia ada di dua posisi terbawah dengan raihan 1 poin. Dengan hasil-hasil tersebut, Indonesia kini membutuhkan minimal hasil imbang ketika menghadapi Jordania demi bisa lolos ke babak pembat final Piala Asia U23 2023 untuk menemani Qatar yang sudah lebih dulu melakukannya. Jika bisa melaju ke delapan besar Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 akan memenuhi target yang diberikan oleh PSSI di ajang tersebut. Masih dalam skenario pengandaian tersebut, Jepang atau Korea Selatan akan dihadapi Indonesia. Timnas Indonesia U23 bertekad untuk menyusul Qatar U23 yang sudah mendapat tiket lolos ke babak berikutnya. Untuk bisa merealisasikan target itu, tentu saja pasukan Shin Taeyong wajib memetik poin saat berhadapan dengan Jordania, kemenangan jelas akan membantu Indonesia U23 lolos ke babak berikutnya. Namun jika tidak maka hasil seri saja sudah cukup. Sebab Jordania tak akan bisa menyusul perolehan poin merah putih, memang ada kans Australia U23 menyamai poin Indonesia U23 jika mereka menang atas Qatar U23. Namun Indonesia masih akan tetap lolos ke babak berikutnya karena unggul dalam head-to-head. Untuk pertandingan ini nanti, ada kabar bagus. Skuad Indonesia U23 akan bisa kembali diperkuat Ifar Jenner. Namun Ramadan Sananta masih belum boleh bermain, berikut susunan pemain di pertandingan nanti, Timnas Indonesia U23, 3-4-2-1 Ernando Ari, Komang Teguh, Rizky Rido, Justin Hubner, Fajar Fatur Rahman, Ifar Jenner, Nathan Coyaon, Pratama Arhan, Jim Kelly Sroyer, Marcelino Ferdinand, Rafael Struid, Pelatih, Shin Taeyong, Jordania, 4-2-3-1 Ahmad Al-Juaidi, Faisal Abu Shanab, Daniel Afanel, Arafat Al-Hajj, Amar Jamous, Mohamad Abu Al-Nadi, Waseem Al-Rialat, Mohanad Abu Taha, Sief Ad-Den Darwish, Aref Al-Hajj, Rezik Banihani, Pelatih, Abdallah Abu Semar. Jadwal Indonesia versus Jordania di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 versus Jordania di Piala Asia U23 2024 bakal dimainkan pada hari Minggu, 21 April 2024. Ini menjadi laga penentu Garuda muda di fase grup, laga Indonesia versus Jordania berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu, 21 April 2024. Matchday terakhir grup A Piala Asia U23 2024 itu kickoff pada pukul 22.30 WIB, dimainkan bersamaan dengan laga Qatar versus Australia, dengan raihan 3 poin, Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen Piala Asia U23 2024 grup A. 3 poin itu diraih lewat kemenangan melawan Australia di laga kedua. Sedangkan di partai pertama, Timnas Indonesia U23 kalah dari Qatar, Qatar sendiri sudah memastikan lolos dari grup A dengan 6 poin dari 2 laga berkat kemenangan melawan Indonesia dan Jordania. Secara berurutan, sementara Jordania dan Australia ada di dua posisi terbawah dengan raihan 1 poin. Dengan hasil-hasil tersebut, Indonesia kini membutuhkan minimal hasil imbang ketika menghadapi Jordania demi bisa lolos ke babak pempat final Piala Asia U23 2023 untuk menemani Qatar yang sudah lebih dulu melakukannya. Jika bisa melaju ke delapan besar Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 akan memenuhi target yang diberikan oleh PSSI di ajang tersebut. Masih dalam skenario pengandaian tersebut, Jepang atau Korea Selatan akan dihadapi Indonesia. Timnas Indonesia U23 bertekad untuk menyusul Qatar U23 yang sudah mendapat tiket lolos ke babak berikutnya. Untuk bisa merealisasikan target itu, tentu saja pasukan Shin Taeyong wajib memetik poin saat berhadapan dengan Jordania, kemenangan jelas akan membantu Indonesia U23 lolos ke babak berikutnya. Namun jika tidak maka hasil seri saja sudah cukup. Sebab Jordania tak akan bisa menyusul perolehan poin merah putih, memang ada kans Australia U23 menyamai poin Indonesia U23 jika mereka menang atas Qatar U23. Namun Indonesia masih akan tetap lolos ke babak berikutnya karena unggul dalam head-to-head. Untuk pertandingan ini nanti, ada kabar bagus. Skuad Indonesia U23 akan bisa kembali diperkuat Ifar Jenner. Namun Ramadan Sananta masih belum boleh bermain, berikut susunan pemain di pertandingan nanti, Timnas Indonesia U23, 3-4-2-1 Ernando Ari, Komang Teguh, Rizky Rido, Justin Hubner, Fajar Fathur Rahman, Ifar Jenner, Nathan Coyaon, Pratama Arhan, Jim Kelly Sroyer, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, Pelatih, Shin Taeyong, Jordania, 4-2-3-1 Ahmad Al-Juaidi, Faisal Abu Shanab, Daniel Afanel, Arafat Al-Hajj, Amar Jamous, Muhammad Abu Al-Nadi, Waseem Al-Rialat, Mohanad Abu Taha, Sief Ad-Den Darwish, Aref Al-Hajj, Rezik Banihani, Pelatih, Abdallah Abu Semar.